Hai mau aja channel hari ini kita akan review tipe all-new Honda CR-V 2,0 CVT atau tipe standarnya untuk al-new CR-V kita bisa lihat untuk tampilan depannya dengan headlamp masih di proyektor biasa ditambah DRL sampai kebawah dan sudah dilengkapi dengan foglamp dilepisin Garnis selanjutnya untuk mesin yaitu 2000 CC dengan tenaga 155 PS ini varian yang kelasnya CRP turbo cuma ini tipe standarnya yang 2,0 CC lebih besar tapi ini harga lebih murah atau harga yang paling di bawahnya tipe standarnya kita bisa lihat untuk tampilan full sampingnya ini kita dari jauh dengan pelak model tuton polis model kipal kipas Hai terus dengan banyak Brixton sedangkan untuk ukuran ban yaitu 235 per 60 ring 18 kalau orang tidak jauh beda dengan yang CRP 1,5 turbo Prestige atau biasa sedangkan untuk rem depan sudah cakram di belakang juga cakram ini modelnya model kipas nih untuk pelaknya sepenuh pelaknya saya pribadi suka daripada yang CRP turbo Prestige ini ada set garisnya di samping sampai ke bawah sampai ke depan masih ke belakang masih terus kaca spion ini sewarna bodi dan bawahnya black dan dilengkapi LED jadi turning signal jadi kesannya lebih rapi ini sudah electric retract dan handle pintu sewarna bodi bisa kita disini dan tidak ada disematkan semat key atau kunci pintar jadi masih polos ini tadi bisa kita lihat sudah cakram di belakangnya selanjutnya coba kita lihat posisi full di belakang ini tidak ada beda sih dengan yang satu koma turbo biasa tampilan belakangnya Hai membedanya di CC bentuknya tidak ada berbeda dan dibawah lampu multi reflektor kiri dan kanan dan sudah dilengkapi dengan dua titik sensor parkir dan kamera belakang ini emblem CRP dengan mesin i-vitech kalau turbo dia akan ditambah dengan i-vitech turbo di bawahnya dan kombinasi lainnya full LED di sini sekalian untuk lampu belakang belakang ini masih bohlam model biasa ini sudah dilengkapi rear defogger rear wiper dan sudah dilengkapi spoiler belakang ditambah haikmon stop lamp full LED dan syafin antena Ayo kita lihat dalamnya ini dalamnya ini membedakan bangkunya dua baris kalau yang turbo itu tiga baris ini dua baris tapi lebih lapang untuk bagasinya bisa kita lihat di sini dan ini untuk melipat ini flat floor melipat tinggal tarik tuas lebih gampang daripada yang CRV turbo untuk melipatnya tinggal tarik tuas ukuran kelipatannya 6040 dan coba kita lihat untuk toolkitnya ini ban serapnya tertata rapi dengan toolkitnya banyak sudah proses dan itu perlengkapannya dan ini lampu bantu coba kita masuk di baris keduanya bisa lihat door trim ini bahannya nih di atas masih atom kombinasi hitam dengan finishing kotak-kotak silver dan ini finishing silver dan silver untuk handle pintu jadi kesannya lebih mewah dan ini bahannya di bawah ini sudah fabric dan ini ambas fabric juga dan ini piano black dan sudah elektrik penempatan barang cup holder dan door pocket dan ini speaker dan ini fitur keamanan anak Hai selanjutnya kalau kita lihat ke dalam ini ini belum dilapisin kulit masih bahannya semi bucket atau fabric bisa kita lihat dan sudah dilengkapin dengan head adjuster tiga titik headrest nya tiga titik ini bisa kita lihat sini 123 dan bisa head adjustable selanjutnya ini sudah dilengkapin armrest jadi kesan juga mewah kita juga dan ini lampu bantunya ini jadi kesannya mewah juga dar dan trim sama persis yang sebelah kanan saya tadi dan handgrip model retrek disini dan ini handgrip model retrek ditambah hub tapi menurut saya ini ini lebih lapang nih daripada yang CRV turbo lebih lapang lebih pancang mungkin karena jatahnya tiga baris dibikin dua baris jadi makanya lapang ini sudah dilengkapin seatback pocket seatback pocket dan ini kisi-kisi AC nya ini bisa kita lihat di sini di bawah ini memang standarnya Honda CRP rata-rata penempatan untuk AC di bawah sini dan ini tampilan dashboard depan depannya door trim dan dashboard depannya saya ambil dari baris kedua coba kita masuk ke baris utamanya yuk ini kunci masih model biasa pakai remor bukanya dan ini bisa lihat door trim tapi ini agak beda dari yang di baris ini bahannya sudah soft of sopet agak lembut dan nih carbon silver finishing silver dan handle pintu warna silver dan selanjutnya ini bahannya nyatom dan disini fabric nih dan ambresnya fabric dan ini untuk fitur untuk ini sudah pinyak piano black atau black glossy dan ini sudah elektrik depan auto window download atau download pengaturan kaca atau retrek dan pengaturan kaca speaker tidak ada atau Twitter dan ini cup holder door pocket dari sini dan kursi bisa head adjuster dan slinding dari cleaning ini bisa kita dari sini dan ini nih bisa kita lihat ini kuncinya masih model biasa model masukkan colok ke dalam dan ini sudah dilengkapin dengan fitur keamanannya PSA atau vehicle stability control dan ini yang warna silber karbonnya penempatan sini jadi kesannya lebih mewah dan ini black glossy cepat kulitnya fabric semi bucket kayak yang di baris kedua tadi dan ini meter klasternya dia akan nggak nampak karena kalau hidup kalau hidup kalau hidup posisi mobilnya atau on itu baru akan nampak kontras warnanya disini dilengkapin speedometer dan meter klaster dan ini dual SFS airbag kiri dan kanan dan ini sudah dilengkapin swift tearing bluetooth teleponi dan oh udah lumayan nih udah ada dilengkapin cruise control dan pedal shift menaikkan gigi dan ini untuk menurunkan gigi dan setir kita tes isatil dan teleskop steering jadi mengudahkan kita menyesuaikan gimana posisi duduk supaya nyaman dan audio sudah layar sentuh dan disamping sampingnya ini piano black jadi kesannya mewah dan digital AC ini air belakang dan front depan pemanas kaca depan dan ini arah semburan AC tinggal kondisikan ini untuk penghangat yang di kaki dan digital AC dan ini untuk posisi memaksimalkan dan ini sudah dilengkapin parking brake dan break hole rem otomatis dan posisi tuas di sini dan sudah dilengkapin tombol icon atau penghemat minyak dan ini penempatan barang sudah sudah dilengkapin power outlet dua buah cup holder dan ini dua penempatan bisa kita sesuaikan dan yang di dalamnya dan ambles limon model fabric dan ini penuh bisa penempatan barang juga dan ini dashboardnya bisa kita lihat di bawahnya ini biasanya lebih mewah dilengkapin finishing black glossy dan dibawah ini ini bahannya sopet nih dan nih carbon silver dan kita ini model soft opening dan glock-glock-box dan down trimnya hampir sama yang belakang dan inggrit model retract terus safety model head adjuster dan Sun Fisher sudah dilengkapin vanity mirror Sun Fisher sudah dilengkapi vanity mirror dan ini penempatan kaca dan ini lampu batunya lampu bajah lampu batunya sudah full LED dan ini untuk menghidupkan lampu bantunya dan ini sudah dilengkapi dainit view bisa kita lihat di sini sekian review dari saya mohon Bapak Ibu di subscribe videonya apabila ada salah pengomongan mohon masukannya untuk memanjutkan channel kami mohon di subscribe di share dan di like terima kasih telah menonton